Dalam rangka mewujudkan visi-misi Gubernur Kaltara dan menciptakan STM yang berdaya saing di Sdikbud Kaltara, Gelar Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Mandarin bagi para guru SMA dan SMK di Kabupaten Bulungan pada Sabtu pagi. Hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara, Teguh Henry Sutanto. Dalam kesempatan pidatonya, Teguh menjelaskan bahwa tujuan diadakannya kursus Bahasa Mandarin bagi guru-guru SMA dan SMK kali ini adalah untuk menyiapkan sumber daya manusia menyambut adanya investasi-investasi di Kaltara. Pada tahap awal, Distikbud akan melatih guru-guru SMK dan SMA di Kabupaten Bulungan agar dapat memahami dan mengerti berbahasa Mandarin. Lebih jauh lagi, Teguh juga menjelaskan dalam wawancaranya dengan tim liputan bahwa Distikbud fokus pada penyiapan STM guru-guru yang kemudian nantinya akan dimasukkan dalam kurikulum tambahan. Kami siapkan sumber daya manusia itu dari guru dulu. Setelah guru menguasai, kemudian kami baru memasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran tambahan di dalam pendidikan sehingga harapan kita, anak-anak itu mampu menguasai bahasa Mandarin. Kenapa bahasa Mandarin? Karena di Tanah Kuning, insya Allah, investor itu banyak dari negara Tiongkok atau negara Cina dan membutuhkan ribuan, bahkan puluhan ribu tenaga kerja yang mampu berkompetisi menggunakan bahasa Mandarin dan kompetensi yang diinginkan. Oleh sebab itu, kami perlu mempersiapkan diri. Jangan sampai ketika membutuhkan tenaga kerja lokal tidak didukung dengan kemampuan komunikasi verbal yang baik itu akan merugikan kita sendiri. Dalam kegiatan ini, turut hadir Wakil Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, Edy Hidayat, bersama para tenaga pengajar bahasa Mandarin yang juga didatangkan dari Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Rencana kegiatan ini sebenarnya telah dipersiapkan sejak tahun 2021 lalu, namun terhalang oleh beberapa kendala sehingga pada tahun 2024 baru saja berhasil kami laksanakan. Selanjutnya, pengembangan berbahasa Mandarin ini secara bertahap akan dilaksanakan juga bagi semua satuan pendidikan yang ada di Kaltara dan juga rencana akan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah sehingga wajib bagi sekolah jenjang SMA dan SMK untuk pelajaran berbahasa Mandarin ini. Tidak ingin anak-anak di Kaltara hanya menjadi penonton saja dari besarnya investasi yang masuk. Selain skill, kemampuan dalam berbahasa asing juga menjadi modal penting untuk bersaing di industri saat ini. Untuk kedepannya, ada banyak program jangka panjang oleh Distribut Kaltara sehingga berharap para guru yang telah dilatih nanti akan betul-betul serius bila mengikuti proses seleksi yang menggunakan bahasa Mandarin agar Kaltara tidak lagi tertinggal. Dela Cristina, Ekuator TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!